Kota ini didirikan pada abad ke-8. Selain menjadi tempat persinggahan para peziarah untuk menuju Mekah, kota ini juga menjadi pusat perdagangan yang sangat penting pada masa itu. Kota ini berada di sebuah daratan yang disebut dengan Dataran Adrar, tepatnya di Mauritania, Afrika. Mayoritas kawasannya berupa gurun yang kering dan gersang. Badai pasir hebat kerap terjadi di kawasan ini. Dulu kota ini dihuni oleh sekitar 20 ribu orang. Namun kini hanya ribuan orang yang tinggal di sini dan bertahan dalam kondisi yang terancam. Kota yang dikenal dengan nama Sinkit ini dihuni oleh penduduk yang mayoritas berasal dari suku-suku Arab. Kebanyakan dari mereka bernasab Syed Hassan dan Hussein yang merupakan putra dari Saidina Ali bin Abi Talib. Sebagian yang lain bernasab sahabat Ansar. Dan sisanya bernasab Humayun. Kota Sinkit ini menjadi kota yang sangat dihormati dan disegani tokoh ulama di belahan dunia manapun. Karena kota ini memiliki tradisi menghapal Al-Quran terbaik di dunia. Mayoritas penduduknya para penghapal Al-Quran. Di kota ini anak kecil yang sudah bisa menghapal Al-Quran bukanlah menjadi suatu hal yang luar biasa. Karena di kota ini memang sudah menjadi budaya atau kebiasaan untuk menghapal Al-Quran sejak usia belia. Bahkan anak yang sudah berusia 7 tahun namun belum hafal Al-Quran dianggap aib bagi keluarganya. Karena orang tua dianggap gagal dalam mendidik anak. Namun dibalik keistimewaannya, kota ini sangat terancam tenggelam oleh pasir. Kota ini menghadapi ancaman pasir penghuburan yang terus meluas dan melenyapkan wilayah seluas 260 hektare dengan kecepatan 48 km per tahun. Itulah sebabnya penghuni kota ini terus berkurang.